Intro Majelis Ulama Indonesia meminta polisi memeriksa pimpinan pondok pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat, Manji Gumilang atas dugaan penistaan agama Wakil Sekjen MUI Iksan Abdullah mengatakan ajaran di pond pes Al Zaitun dinilai bukan hanya menyimpang tetapi juga membuat keresahan penghinaan dan penodaan terhadap agama Hal itu disampaikan Abdullah setelah rapat dengan Kementerian Agama Kementerian Dalam Negeri Kejaksaan Agung Mabes Polri dan Badan Intelijen Negara di Kantor Kemen Kopol Hukam, Jakarta pada Rabu 21 Juni 2023 Belakangan ini pond pes Al Zaitun menjadi sorotan publik lantaran pengasuh pond pes Panji Gumilang dinilai mengelawurkan sejumlah pernyataan yang menyesatkan Namun, walau Panji Gumilang kerap memunculkan kontroversi Iksan berharap agar pondok pesantren itu tidak ditutup tetapi dilakukan pergantian pengurus demi menyelamatkan nasib banyak orang yang ada di ponpes tersebut Sementara itu, Wakil Menteri Agama Jainud Tauhid Sa'adi meminta pimpinan pondok pesantren Al Zaitun untuk terbuka serta kooperatif Menurut dia, Kementerian Agama tidak memiliki hak untuk menghakimi sebuah pesantren itu mengajarkan ajaran sesat atau menyimpang Jainud berharap Ormas Islam beserta dengan pihak Puan Pes Al Zaitun harus segera duduk bersama untuk melakukan dialog terkait tuduhan adanya pemahaman ajaran agama yang dianggap menyimpang